hehehe tuh mau kuping kayak begitu tuh iya kan bisa kalau bisa nggak mau sama saya jadi lebih hidup ya kalau ekor juga main gitu ya Oh tetap mau kan karakternya kan jadi mesti dikeluar karakter itu juga enggak 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 drop yang jadi proteksi itu dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan anda hanya di pet station bsd-city kembali di Bobisan channel untuk seksi dunia satu wakil sekarang kita berada di di Fon Almere bersama dengan Om Lip dan Koko Okta ada Om Halim juga ya ini ini ngapain Om kesini Om kedua Oh paling tak dan Pak Okta mau apa menjelaskan tentang Rockwell ini pelatih anjing ya pelatih anjing show butuh pelatih anjing kerja pasti harus kerjasama ya kan cuman ada kendala caranya gimana anjing show bisa dilatih banyak guna tapi tetep agresifnya untuk itu makanya kalau yang sebelumnya kita ngeliat anjur otoran galak banget tuh Nah itu masih bisa buat show apa enggak gitu loh Nah kalau kebetulan berapa kali di Pak Alim bisa dikendalikan bisa untuk kerja galak juga bisa untuk kerja tapi tetap masih bisa untuk ntar kalau diperiksa gigi gigit enggak udah tetap kalau udah bisa semua cuman permasalahnya kalau dia dilatih karya guna ada yang enggak tahu cara pelatihannya gimana saya enggak tahu ya cuman yang saya tahu hasil akhir begitu anjing dikembalikan ke saya waktu show waktu saya tarik tali untuk ngatur kaki maju atau gimana duduk eh kita nggak pernah lihat anjing lu dilatihkan nama omlim kan itu tahu enggak itu dia nggak latih diguna-guna dibaca-baca di mantra ketemu magic-nya jadi kalau anjing-anjing makanya dulu ada yang bilang ya anjing show itu nggak boleh dilatih jadi anjing karya guna karena dia akan begitu kita tarik tali di duduk salah sedangkan anjing show nggak boleh duduk konsisten apalagi untuk show itu kan di agresifnya dia keluar supaya kalau di Rottweiler pada agresifnya mau keluar tertarik sama benda ya telinganya itu masang-sang posisi yang benar untuk tahu itu juga kelihatan kan top line-nya grupnya jadi dia bener-bener masang banget ya kayak alat begitu loh kayak waspada gitu kalau dulu sampai ini dilatih karya guna pasti karakternya turun yaitu kalau dilatih karya guna nanti anjing ini suka duduk bisa tiara padahal molisten tapi itu dulu kalau sekarang dan belum saya keluar dari tempurung Oh gitu sekarang udah keluar dari tempurung itu mau lihat yang yang kemarin kita udah lihat dua yang galak tuh nah sekarang yang bahannya bahannya keluarin dong ya kan dari hari ini dibawa kesini ya mau dibawa ke Om Halim mau di apa namanya di asramakan supaya jadi anjing show yang abu yang kesannya agresif agresif gitu ya Nah ya Om Nip ya mau kan bisa eh orangtua kalau diajak ngomong ngotong ya ini jadi kesannya agresif ya kan jadi jangan cuman begitu ya enggak tuh suruh orangtua ngambil anjing saya enggak tahu gimana gue lu enggak boleh begitu anjingnya dimana saya enggak tahu bukannya di situ dia mau kemana dia mau ngambil galak naruk naruk pudel Oh naruk pudel salah laki ini kita mau ambil anjingnya yang tadi baru dibawa di bawa 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 mentale jadi ya tuh jeg eh 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 kayak gini kan istilahnya anjing kuping ke belakang dia masih ada takut-takut nah kasih kamera dong tak boleh bola jadi ini umur berapa ini ini sekitar hampir dua tahun dua tahun ini yang mau dilatih jadi biar ada agresifnya ya dia kadang kurang fokus nah ini mana sih ini kan enggak mau dia ngerotweller musik nampil emosi berani gitu ya eh dia mau ciumcum dulu tuh ekor kebelakang eh kedalam ini kalau begini enggak galak nih enggak ada yuk-yuk hehehe tuh mau kuping kayak begitu tuh ya kan jadi ini dari depan kedepan jadi dia mau apa mau dilatih supaya lebih agresif gitu bisa dikendalikan enggak 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 lah nah ini baru hidup nih belum bisa gigit nah kebanyakan kalau udah dilatih nggak tahu cara ngertinya gimana cuman saya tahu duduk karena biasanya perintah duduk kan disentak kan nah begini kan udah takut nah pada kita kalau siukan biar ditepok-tepok jadi biar naik itunya agresifnya ya Nah lihat itu-itu yang ini udah mulai hidup tadi nggak mau hidup cuman enggak ada dia enggak enggak keluar enggak garangnya kurangannya beda sama yang ini nih ini sini pegang masukin nih pegang yang bener ini galak masuk dulu nah nyaman di atas kan ini bisa pegang nggak bisa kalau bisa nggak mau sama saya mantemi awas udah dihantem ini sama saya kok datang saya jemput kok ah bedanya jemput tapi sama orang gigit bola-bola ada bola bola-bola ambilnya itu coba bisa pegang nggak coba bisa ini ya udah dilatih Pak Alim ini ya no no tetap itu ya iya lo oh iya iya turun nih jangan terlalu jauh sebentar dulu no lo nggak berani ya takut enggak lah no no enggak duduk dia iya kalau kalau tapi kalau dia lebih enggak lah matanya lebih keluar tuh tapi harus cari pelatihnya benar supaya anjingnya karakternya bisa seperti ini jadi lebih hidup ya ya ekor juga main gitu ya Oh ya dong karena si Om Lim Om sini dong ini berapa bulan 10 bulan 10 bulan ini kalau disitu di atas galak banget loh ya ya memang kan dia tempatnya disitu untuk latihan kayak mau hantam orang gitu loh ya Om dilatih seperti itu kalau di meja dia kayak mau hantam orang gitu kan karakternya dikeluarin sama Pak Alim tapi untuk show no digini kan kan dia tetap diam itu yang tadi Om mana tadi yang penakut itu penakut mana yang satu lagi mana masuk udah masuk itu bisa dilatih kayak begini berapa lama kira-kira ya itu kamu saya belum pegang jadi ya tergantung anjing masing-masing begitu ada anjing yang umpamnya satu bulan udah kelihatan yang perlu makan waktu lebih banyak ini berapa lama kemarin ini ini baru satu bulan satu bulan setengah ya hidup ya 10 bulan ini ambil ya 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 no no tetap mau kan karakternya kan jadi mesti keluar karakter itu juga enggak 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 drop yang jadi proteksi itu juga membantu karakter anjing tersebut jadi anatomi bagus ya tadi Om Halim udah bilang ya anatomi bagus tapi kalau karakternya enggak bagus enggak guna enggak ada guna enggak ada guna buat buat breeding selanjutnya pun juga nanti makanya kalau ada pertanyaan kenapa enggak dilatih ketaatan dulu kok gigitan dulu karena saya perlunya untuk show ya nanti eh juri seneng melihat begini yang ngotot kalau biarin aja pak dong enggak saya apa kan ini makanya bersama paling kan dibiarkan biarin kalau kita akan ke danu ada juri kedepan kan kita tahan cukup dia kan mau lihat bentuknya gimana iya iya nggak takut tuh iya harusnya kalau dia memang drop kan nggak mau tampil dia no iya jadi kalau ada kelihatan garangnya baru kelihatan rottweiler yang benar gitu ya karena rottweiler itu mesti garang bukannya garang ya impresif dari mukanya kelihatan ya ekspresinya tuh mukanya cara duduk cara diri apa Fadli ambil mukanya muka-muka sana ekspresi muka itu penting banget itu ya kan dia lihat ya baru berapa ribu enggak Pak ya iya hahaha 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 kalau enggak digigit anjing enggak seru coba ya coba ya emang kameramen gue yang lama dua tahun enggak pernah digigit anjing belum kita nge-vlog dia di luar pager hahaha oh harus tidak boleh trauma Oh ya oke semoga blognya bermanfaat jadi yang punya rottweiler mesti garang tapi bisa dikontrol ya caranya mesti dilatih kalau misalnya nggak bisa ngelatih sendiri mesti ke yang profesional karena kalau ini salah penanganan karena ini kan sering trauma sering trauma ini enggak rottweiler sering trauma Oh gampang trauma trauma lebih gampang trauma ya nggak bisa ngendalikan nggak ngerti trauma udah selesai ya ya buang ya ini om lip ini handler pelatih anjing show ya kan butuh pelatih anjing juga ya saling melengkapi ya mau tes apa nih dah mau digigit masukin dulu masukin dulu ya oke semoga vlog ini bermanfaat jangan lupa di comment share dan subscribe pertanyaan ya kenapa anjing rottweiler itu di Jerman ya om ya mesti ada kir juga selain show anatomi lalu ada kiranya juga ya bukannya di Jerman aja ya di di serta di bagian Eropa memang asalnya dari Jerman di homelinenya itu harus ada pengikiran seperti mobil di Indonesia bilangnya kir-kir ya berarti yang di kepanjangannya dari CTP atau CTP itu termasuk dari bodi karakter berproteksi kenapa diambil proteksi karena selalu balik lagi di karya guna itu kenapa diciptakan di karya guna karena untuk breeding selanjutnya jadi kita bisa tahu karakter bodi sama karakter bodi sama karakter jadi harus ada satu paket jadi bukan beauty aja Oh bukan cuman bodi bodi kesehatan juga bodi juga betul betul kalau di Jerman ya Nah sekarang kalau di karya guna kompetisi besar di nasional umpamanya di IGP tiga atau dulunya dipanggil Ipo 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 tiga kejuaraan nasional salah satu handler atau dua handler dapat skor yang paling sama Pak ngomongnya 270 270 Bagaimana kita menentukannya siapa yang akan juara diambilnya dari mana mungkin banyak publik yang kurang mengerti diambil dari paling tertinggi nilai dari proteksinya Pak Oh proteksinya 95 anjing yang satunya lagi 95 diambil Oh yang satunya 96 yang 96 diambil walaupun jumlah opak semuanya total 270 selalu diambil yang paling tertinggi yaitu proteksi kenapa diproteksi untuk maka itu tujuannya tujuannya pemuliha biakan ya jadi membiakkan generasi selanjutnya dari segi anatomi bagus kesehatan bagus dan juga karakter 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 itu penting sekali untuk breeding selanjutnya jadi enggak 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 ada cerita diantar gigit sembarangan ini bukan terjadi di Rockweller aja semuanya dari doberman herder pun juga anjing pekerja rata-rata ya betul ada kiranya begitu Pak jadi kalau di Jerman itu anjing itu mau breeding itu mesti lolos tes anatomi betul atau tes IGP karakter betul skill juga gitu ya betul jadi enggak cuman lihat itunya aja kalau di Indonesia ya syarat champion BH enggak ada syarat ya mau breeding anjing 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 yang baru-baru ini dengan tiba-tiba sekarang ini kalau dia karakternya nggak keluar kadang-kadang ada yang nggak fokus sama pola kalau udah fokus sama bola sih enak kadang-kadang nggak mau sama apa tetap kita harus kerjasama dengan pelatih karya guna juga jadi untuk membangkitkan karakternya dia cuman ya pintar-pintar lah kita pilih pelatihnya jangan sampai salah penanganan karena roadballer ini gampang kalau menurut saya ya gampang sekali trauma jadi turun jadi gak bisa membangun karakternya lagi hal yang gampang aja kalau dia memang karakternya penakut ya kita taruh di kandang, di pojok aja di pojok ini tuh ada tembok gitu aja mati karakternya ini oh karena ditaruh di tembok jadi dia jarang lihat jarang lihat orang kembalikan lagi ke sini yang orang sering lihat gerbang ya jadi orang datang dia lihat gak lama udah langsung boh-boh-boh lagi makanya kan banyak bertolak belakang antara untuk show atau kalau khusus di roadballer ya sama dengan karya guna karya guna kan mintanya orang anjing harus Teruruh taat segala macem Nah kebetulan Saya ketemu Pak Alim bisa Ngikutin Kalau dia disini ya Pak Alim yang bawa dia taat Kalau saya yang bawa dia kembali lagi Karakternya bisa keluar lagi Nah itu susahnya disitu Ngikutinnya disitu Susahnya ternyata bisa Enggak ada tambahan lagi Pak Okta Off camera Dapatkan kebutuhan Untuk anak bulu kesayangan anda Hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading Terima kasih telah menonton